BAYANGKAN Bayangkan, ada 9 juta anak di bawah 5 tahun yang mereka meninggal dunia hanya karena layanan kesehatan yang terbatas. Itu menampar tenaga kesehatan di Indonesia dan di dunia, saya pikir. Lalu bagaimana mungkin, ya? Masih ada kadang-kadang di antara kita banyak yang hanya berpikir tentang dirinya. Tidak berpikir dengan orang-orang yang kurang punya-punyai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dokter yang tidak peduli adalah asisten terbaik sang maut. Jadi dokter itu harus punya kepedulian yang besar. Saya yakin, cara terbaik bersyukur kepada Tuhan, itu adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan dida pemberinya. Kalau waktu kecil saya ketemu dokter itu saya ibaratkan seperti ketemu malaikat yang mau menyembuhkan, kan? Jadi langkah kaki seorang dokter itu sudah cukup menyembuhkan, Pak. Selain menjadi dokter, saya ingin menjadi peneliti dulu waktu di kampus. Jadi saya tuh, research holik ya, suka sekali penelitian. Sangat menikmati itu dan saya punya prinsip belajar ke orang yang berhasil di dekat saya. Alhamdulillah waktu kuliah banyak sekali karya ilmiah ya, yang saya buat. Alhamdulillah kurang lebih ada 12 penghargaan ilmiah yang diterima, termasuk dari Manistek waktu itu. Tapi, Saya tidak mengambil penghargaan, saya mengambil penghargaan. Saya mengambil penghargaan ilmiah. Saya mengambil penghargaan ilmiah. Saya akan mengambil penghargaan ilmiah. Jadi jangan mewacana bagi langit, tapi mengambang pada realita ya. Jangan kita sibuk menulis, tapi tidak menerapkan realitasan kita. Dunia akademis, meneliti tanpa diikuti penerapan keilmuan itu kan sayang sekali. Sehingga saya mengembangkan Indonesia Medica dengan fokus untuk bagaimana bisa mengimplementasi Gagasan pemikiran indri yang sudah saya kembangkan di dunia penelitian. Lewat Indonesia Medica, kami ingin menginspirasi. Tenaga kesehatan di Indonesia. Bahwa profesi dokter itu bukan tentang harga. Ini bukan tentang penghargaan. Ini bukan tentang money. Tapi, ini tentang bagaimana kita bisa menolong problem sosial. Ini tentang bagaimana kita bisa menolong orang-orang. eeeeh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, hari ini kami sedang berjalanan ke Surabaya untuk menemui D.A.B. Jadi D.A.B. ini seorang anak usia 2 tahun, dia menderita Sefer-Crowersen Syndrome, di mana gen kelainan genetik yang mengakibatkan penyatuan tempur ke otak, kepala, itu terjadi lebih cepat. Dan keluarganya tidak mampu, mereka tinggal di Blitar, sekarang mereka sedang berada di Surabaya, dan membutuhkan biaya operasi sebesar 200 juta. Jadi banyak orang di Indonesia itu miskin, tapi tidak diakui miskin. Jadi mereka saya sebut unrecognized poor, unidentified poor. Orang-orang miskin yang tidak disebut miskin, orang-orang miskin yang tidak diakui miskin. Seharusnya mereka ditanggung oleh pemerintah, karena mereka tidak mampu. Tapi pemerintah tidak menanggung kesehatan mereka. Saya pernah magang di satu rumah sakit pemerintah selama satu tahun. Di sana saya merasakan sekali bagaimana hampir setiap hari. Saya temui orang-orang yang tidak mampu itu, yang mereka tidak bisa membayar layanan kesehatan, tapi mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Baikkan kalau itu menimpa keluarga ya, pasti kita bisa merasakan pemerintahan kaya-kaya. Kakaknya berusia nonton, berusia sekolah. Kami ingin menunjukkan, ternyata orang Indonesia itu baik-baik. Alhamdulillah dengan sistem crowdfunding berbasis digital, sosial media, dan volunteerism, kami bisa membantu pembiayaan operasi banyak masyarakat. Hanya dalam waktu satu sampai tiga hari bisa terkumpul biaya operasi 20 sampai 80 juta. Insya Allah melalui program ini, kami yakin bisa membantu masyarakat-masyarakat dan membantu pemerintah via swasta untuk bagaimana menolong masyarakat tersebut mendapatkan pembiayaan kesehatan. Ketika kami datang ke tempat D.A.B. mengajak beliau makan, saya terkejut dan tersentuh ya. Waktu melihat para karyawan yang bekerja di rumah makan, langsung mengumpulkan dana mereka untuk membantu D.A.B. Mereka enggak kenal, D.A.B. Mungkin juga mereka bukan orang yang punya pendapatan yang jauh sangat besar sekali. Tapi mereka mengajarkan kita soal pengorban. Orang-orang yang membuat mata kita basah, membuat kita tanggung, kok ada orang sebaik itu? Itu adalah orang-orang yang melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan. Ini bukan tentang kemampuan, ini tentang kemauan, ini tentang kesediaan. Jadi tugas kita tidak berhenti sampai memulai kebaikan. Tapi bagaimana kebaikan itu bisa disebarkan sehingga bisa menjadi keteladanan dan menginspirasi banyak orang untuk mereplikasi kebaikan itu. Kami ingin membuka akses layanan kesehatan dan menghancurkan baria antara kesehatan dengan masyarakat karena kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang kurang beruntung. Yaitu limit sampah itu, kami cuma ngasih sampah, dikasih obat, di sote, gitu. Coba difikir ya, apa yang dimiliki orang yang tidak mampu? Kami pernah meneliti, kalau orang punya uang, uangnya dipakai untuk apa? Bayangkan, mereka pakai 1,6 sampai 3,2 persen buat kesehatan. Jadi kalau orang penghasilan 1 juta rupiah, dia cuma pakai 16 ribu rupiah loh buat kesehatan. 110 ribu buat, itu menunjukkan apa? Satu, kesadaran masyarakat kita soal kesehatan masih rendah. Nah, sehingga saya berpikir, bagaimana saya menciptakan sebuah sistem keuangan yang mampu membuat masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk investasi menabung di bidang kesehatan. Saya pikir sampah yang terbaik, karena setiap hari, setiap orang, setiap rumah memproduksi sampah. Contoh di Kota Malang, ada 650 ton sampah setiap hari. Di Jakarta hampir 5 ribu, lebih 1 ton sampah. Dulu ya dibuang di belakang, sekarang ya dikumpulkan gitu. Ya itu klinik sampah itu, kan cuma ngasih sampah, dikasih obat, bisotek gitu. Dan kami memasukkan sampah ke dalam sebuah bisnis asuransi, sehingga bisa meningkatkan nilai sampah secara signifikan. Hingga dengan gagasan ini, kami berusaha mengubah persepsi dan habits masyarakat. Sebelumnya masyarakat berpikir, sampah tidak berguna, kesehatan mahal. Dengan ide gagasan ini, kami berpikir bahwa ingin mengubah pemikiran mereka, bahwa ternyata sampah itu berguna. Jadi program ini bisa mendorong masyarakat tingkat rumah tangga untuk memanajikan sampah di rumahnya, sehingga memberikan nilai tambah untuk bisa digunakan menjadi pembiayaan kesehatan ini. Assalamualaikum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hucuk agak pikiran, mikir putu anak. Kebanyakan pikiran, Cang Mas Arief. Ini yang buat darah tingginya diminum terus ya. Penyakit darah tinggi itu sering tanpa keluhan kadang-kadang, Bu. Nanti kalau misalnya kadang-kadang dia munculnya tidak ada keluhan apa-apa, rajin kontrol harus, tidak usah nunggu obatnya habis. Apa yang mau kami lakukan adalah membuat mereka merasa tenang, tentram, damai. Karena mereka yakin, kalau saya sakit, saya bisa berobat. Contoh pasien kami Pak Ponali ya, beliau menderita struk terbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Alhamdulillah setelah ikut program kami, beliau mulai bisa berjalan walaupun dengan tongkai. Berapa hasilnya? Ingat? Tidak ingat. Rp 1.50. Rp 1.50. Oh, sudah dikasih obat? Ya. Ya, obatnya rajin diminum ya. Pokoknya itu rajin, jangan sampai tidak pangkan ya. Karena penyakit darah tinggi kadang-kadang tidak ada keluhan apa-apa, tidak terasa tiba-tiba. Tapi dibilang sampai stro atau jantung ya, pokoknya sabar. Jadi, Indonesia Medika ini kan tiga hal. Manajemen sampah, asuransi, dan layanan kesehatan ya. Itu yang dijalankan lewat program klinik asuransi sampah. Nah, tugas kami itu memastikan bagaimana masyarakat jumlah sampahnya bisa tercapai, sehingga itu cukup untuk membeli layanan kesehatan. Dari pengalaman kami, hanya 21 persen masyarakat yang sakit. Jadi, bayangkan mereka semua bayar sampah tiap bulan. Tapi 21 persen orang yang sakit. Sehingga itu bisa memberikan kesempatan mereka berkotong royong. Dan itu menunjukkan lain-lain Indonesia. Walaupun mereka tidak sakit bulan ini, mereka bayar sampah. Karena mereka tahu mungkin ada tetangganya yang sakit ya. Saya datang ke masyarakat, Pak, Ibu. Mulai sekarang, tidak usah khawatir. Bapak, Ibu bisa berubah gratis di klinik kami. Tapi tiap Rabu dan Sabtu, siapkan sampah di rumahnya. Kami akan mengambil ke rumah Bapak, Ibu. Ade, siapa namanya? Amen. Yang kita lakukan kadang kecil dan sederhana. Tapi Tuhan itu berunang sepenuhnya. Membesarkan kebaikan kita dari apa yang kita lakukan. Orang tidak peduli seberapa hebatnya kita. Orang tidak peduli seberapa kaya-kaya kita. Orang tidak peduli seberapa pintarnya kita. Yang mereka pedulikan hanyalah satu. Apakah keberadaan kita memberikan manfaat buat mereka? Kita masih yang membedakan dengan tipis yang dibantu? Manu, tolong, bisa. Baik. Saya sangat bersyukur sekali ya. Allah karuniakan saya kedua orang tua yang secara sadar dan tidak sadar, saya belajar kepada mereka. Ibu saya itu meneladankan banyak kebaikan. Seringkali kadang-kadang waktu malam hari, ibu saya minta saya mengantarkan makanan buat tetangga di rumah yang dia tidak mampu. Orang tua saya, ayah saya, itu berkorban banyak hal. Supaya saya bisa masuk di fakultas kedokteran dan bisa belajar. Jadikan pengorbanan orang tua kita. Itu motivasi yang sangat besar untuk membuat kita mencapai keberhasilan dan membuat orang tua kita bangga atas keberhasilan yang telah kita capai. Walaupun kami dapat banyak dukungan pihak internasional dari kerajaan Inggris, bahkan perusahaan kami alhamdulillah kemarin masuk dalam 50 inovator sosial ya, paling berpengaruh dunia. Kami dapat banyak dukungan dari universitas untuk melakukan proses saintifikasi dan penelitian kami, termasuk banyak pihak dari pemerintah yang dukung. Tapi masih baru ratusan ribuan masyarakat yang kami, tolong. Pekerjaan rumah kami masih banyak, kami masih punya tugas jauh lebih besar. Jadi kalau kita bekerja dengan tua mungkin mereka berpikir soal uang, tapi tidak dengan anak-anak muda. Mereka berpikir pertama bagaimana mereka bisa lakukan kebaikan dengan pengorbanan yang besar, bahkan mereka menikmati kebaikan dan pengorbanan itu. Beliau itu kan CEO kami, kesehariannya beliau mencoba untuk selalu membagikan spirit untuk pegawainya. Bahkan mungkin kadang beliau tidak menganggap kami sebagai pegawai ya, karena biasanya selalu kita memanggil Mas Dende, kadang seperti itu. Jadi sudah seperti keluarga intinya. Selamat siang, medikator yang berhenti, saya bantu. Selamat siang, medikator yang berhenti, saya bantu. Kalau orang tanya apa cita-cita saya 50 tahun ke depan, saya katakan Indonesia Medika ingin melahirkan banyak inovasi kesehatan. Bukan hanya satu inovasi, karena itu passion saya untuk membuat inovasi kesehatan. Suatu gagasan baru di bidang kesehatan yang itu menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia. Saya punya cita-cita, kalau ada orang sakit di tempat yang jauh dari tempat kami, di Manado, Pare, dan Pasar. Dan mereka menghubungi kami, kami bukan hanya menyediakan pembiayaan kesehatan melalui program Siapa Peduli, tapi kami juga menghadirkan tenaga kesehatan di rumah mereka. Itu yang menjadi motivasi kami mengembangkan integratif health development yang kami sebut Homedika. Sebuah platform pirausaha sosial berbasis teknologi untuk menghubungkan tenaga kesehatan dengan masyarakat. Jadi kami ingin menghubungkan dokter, perawat, bidan, ahli kisi, dan tenaga kesehatan lain dengan masyarakat. Yang mampu ataupun yang tidak mampu. Alhamdulillah saya ada yang ada yang membantu daripada ke rumah sakit. Bisa dibayangkan, seorang masyarakat, pasien kami, dia bisa lihat berdarahan otak ya. Dia bisa operasi hanya dengan sampah yang dia kumpulkan. Mereka bisa pasang ring di jantung ketika mereka sakit hanya dengan sampah yang mereka kumpulkan. Sehingga meningkatkan ya, impact dari program ini secara signifikan. Tapi kami belum puas ya. Sekarang masih sedikit masyarakat yang merasakan program ini. Dan saya berharap kawan-kawan semua, teman-teman pemerintah, pihak swasta itu bisa mereplikasi ide ini. Bisa menjalankan kebaikan yang telah dijalankan oleh kawan-kawan. Sehingga kita bisa menolong lebih banyak orang lain. Allah itu menitipkan rahmatnya dalam tangan-tangan tenaga kesehatan. Dengan tangan-tangan ini, kita bisa menelusup ke ketiak-ketiak para nelayan kumuh. Kita bisa menggendong bayi-bayi di posyadu. Dengan tangan ini kita bisa menyentuh kaki-kaki orang-orang yang tidak mampu yang butuh layanan kesehatan. Dan saya pikir cara terbaik bersyukur karena Allah sudah mengabulkan cita-cita kita menjadi tenaga kesehatan. Adalah bagaimana kita menggunakan tangan ini. Untuk menolong orang-orang yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya kesehatan. Ya sudah lega saya, ada pembantuan ini sudah lega saya. Karena saya kalau berobat di dokter nggak punya panggungnya sendiri. Saya gratis, bayar tambah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!